selamat datang kembali dan kini kita akan melanjutkan proses instalasi linuxnya dan program-program penting nah ini pada video sebelumnya kita sudah sampai di upgrade tapi karena prosesnya terlalu lama jadi terpaksa di stop dulu dan kali ini sudah selesai tampilannya nanti bakalan kayak gini jadi otomatis keluar dari aplikasi APT seperti ini dan aplikasi bawaan sudah terupload semua game next yang pertama kali bakal diinstal adalah Chrome Nah kenapa juga Chrome ya karena entah kenapa saya suka sekali dengan Chrome caranya ya harus download di Chrome di Google.com garis miring Chrome di sini oke dan disini nanti ada bakalan biasanya di Linux bakalan karena ada dua versi nah nanti kalau ada dua versi pilihnya itu yang d.deb versi package nah ini db atau RPM pilih yang db kemudian save dan ini akan diproses pendownloadannya ini saya saja ya kemarin pada video sebelumnya kan kita pakai nya untuk sistem linux itu 15gb ya tapi coba dilihat apakah memang full atau tidak ya ini adalah folder home folder home masih tersisa 12gb kemudian coba cari folder root nah 6gb ternyata jadi kepake 6gb untuk sistem linux memang kecil linux yang besar tuh biasanya home nya nah ini nanti download masuk ke home ini sama-sama ini kan home masuk ke direktori rootnya tapi ini beda partisi gitu dan ini sisanya 12 karena belum ada apa-apa ya eh download selesai cara installnya bisa pakai ini juga langsung nanti ada installer tapi lebih enak pakai command line coba diklik kanan oke enggak ada itu berarti harus ke sini command line nah ini foldernya sudah ada di folder home kalau titik ketikan ls nah ini keluar isi file dan foldernya di folder home ini sama dengan yang di sini kemudian tarahkan ke download karena hanya ada di download caranya CD hijau CD same directory ya oke kita lalu nama directornya apa download jadi ketik aja empat kata atau berapa terus kemudian tekan tab otomatis auto-completed bisa tekan enter dan ini sekarang sudah masuk ke folder download juga di ls nah ini tampil file-nya kemudian installnya pakai sudo karena ubah file system menggunakan dpkg itu singkatannya debian package karena Ubuntu itu turunannya debian jadi apapun ikutin debian kemudian mini artinya install nah kemudian namanya nama file-nya kemudian di-enter masukkan password password yang ada di yang disetting di awal-awal dan gini instalasinya di masih unpacking nanti setelah ini berhasil diinstal nanti akan otomatis ada di kategori internet kita tunggu ini masih setting up oke dan selesai nah ini sudah tersetia di info kategori internet Oke cukup mudah untuk install Google Chrome Oke selanjutnya kita bakal dan install aplikasi yang sangat dibutuhkan programmer Paitu visual studio code Oke ini oke aja lah pakai default Oke coba cek RAM dulu oke oke ke visual studio code nah ini langsung saja ke menu download nah disini seperti tadi ada dep ada CRPM tapi pilihnya dpdp2 debian Ubuntu kalau ya banyak dp2 kalau pakai perut OS itu juga pakai ini dpx Linux dpb nah ini proses download installnya kurang lebih sama kayak tadi arahin ke folder download kemudian kemudian ya dpkg-i ini masih proses download kita tunggu saja nah setelah visual studio code nanti kita akan menginstal menginstal lsvs atau lightspeed web server nah itu penggantinya ap ya hampir sama kayak apa sih tapi lebih cepat dan lebih fleksibel lebih bisa dikonfigurasi itu lsvs tapi kita pakai yang open aja open lightspeed oke dan ini bisa di download secara gratis dan dan ini tentunya untuk untuk percobaan-percobaan enak dipakai dan ini installnya ada banyak cara tapi kita akan coba pakai yang lewat lewat source atau lewat repositorynya nya saja jadi pakai APT-APT seperti kemarin nah ini ada Lightspeed repository oke Scroll nah ini ada debian ini ubuntu ini tadi pakainya ini aja di ubuntu 20 masuk kategori ini eh ini di copy Oh maaf eh eh sebelumnya ini tadi visual studio code sudah beres Oh ini ada harmful kita keep aja enggak masalah dan ready untuk di install seperti tadi sudut debian package satu dpkg-strip-i code nah ini namanya Radian code nah ini akan diproses file senyata di 60 Mega tapi kita masih ada space 12 giga lumayan mencukupi lah 30 giga oke ini masih proses dan saat ini untuk instalasi ini nggak bisa digabuk gak bisa apa bersamaan secara sekaligus ya harus satu-satu jadi harus antri itu misalnya ini install kemudian buka terminal lagi install lagi nggak bisa jadi install aplikasi satu persatu gitu itulah kenapa kemarin harus di video sebelumnya harus menunggu hingga upgrade selesai sebelum install aplikasi lain oke masih setting up dan nanti biasanya akan ada kategori baru dengan nama programming nah ini ada programming dan ada di sini bisa sedikitnya yaitu sambil menunggu dan ini yang pertama kali jadi di install adalah ini eh dieksekusi kontrol C eh ini hampir selesai begitu ini selesai itu bisa berat bisa ditownload jadi ini semacam mengaktifkan repository atau menambahkan list repository gitu jadi ini enggak di repository default Ubuntu ya jadi harus ditambahkan manual seperti itu dan ini bisa kalian copy sampai base atau wgetnya saja terus nanti di eksekusi manual ini biasanya saya pakainya eksekusi manual karena kadang base tidak 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 work nah ini sudah selesai oke kita pas tekan disini as best keyboard nah ini seperti ini tekan enter Oke mungkin dibesarkan ya oke ini sudah selesai jadi file-nya kecil cuma 3 kilobyte karena cuma listnya saja nah kemudian ini kita kita eksekusi caranya menggunakan titik slash nama file-nya jadi yang berakhiran sh itu bisa dieksekusi apalagi namanya Oh sebentar Oke sepertinya enggak perlu inko agak tersimpan nah bener ini ini sudah tersimpan ada enable ini dan set slash enable Oke en terus di tab harusnya bisa tapi ini tidak bisa mungkin karena permisi nya belum diaktifkan untuk eksekutnya Coba dilihat ls-l untuk lihat permisenya dan di di file ini bisa dilihat permisenya aktif cuma RW ya RW saja dan untuk mengeksekusi ini harus dapat Hai permisen X X itu disini yang step strip ini di nomor tiga itu X Nah kita harus menambahkan permisen permisen X menggunakan chmod a itu anyone berarti nah ini akan terbagi tiga ini user yang ini grup dan yang ini adalah order atau selain user selain grup nah ini tikut dan kali ini yang akan diaktifkan kemudian X nya adalah semuanya jadi user grup atau order itu bisa mengeksekusi jadi pakai a kemudian plus X artinya eksekutnya ditambah kemudian nama file Oke selesai coba ls-l lagi dan X nya sudah masuk ke permisen dan n harusnya bisa di eksekutnya bisa di eksekutnya n kemudian di tab otomatis auto-complete enter nah ini ada permisen denied berarti harus pakai sudu ini permisen denied harus pakai sudu berarti nah ini otomatis melakukan update repository ini juga divets dari latepnya nah setelah masuk baru kita bisa install pakai apd install jadi prosesnya itu Ubuntu nya harus dikenalkan dulu dengan itu latepnya baru kalau sudah kenal dengan depositorinya baru diinstal bisa diinstal gitu dan ini selesai kemudian diinstal paketnya yang bawah ya kalau yang atas itu channel S beda-beda distro Linux Oke yes dan karena ini mengubah file system pakai sudu Oke butuh 20 Mega dan lihat hasilnya nanti 90 Mega 4 kali lipat lebih lah ya itu adalah teknologi kompresinya debian ini bisa mengkompres file hingga 4 kali lipat lebih kecil untuk agar kalau download-download kuota hemat gitu ini tampaknya speednya slow karena ada di ya tahu ini di server mana untuk light speednya dan kalau light speed ini milih server nggak nggak pengaruh ya karena light speed ya punya apa punya server sendiri yang cuma satu gitu dan yang kemarin pilih-pilih server kemarin cuma berlaku di Ubuntu yang aplikasi bawaan Ubuntu aja gitu nah ini ditunggu saja Hai karena servernya jauh biasanya gitu jadi untung-untungan sama provider internetnya kalau provider internetnya routingnya ke tujuan itu dekat ya berarti bisa lebih cepat gitu ini rupanya lumayan naik 200 KB dan harusnya sih ini speednya bisa tembus 3 Mega untuk internet Hai nanti setelah install berarti butuh yang namanya konfigurasi kurang lebih seperti ini nah ini kayaknya tidak perlu karena lsbhp itu jidikan ini lagi di download dan sudah otomatis terinstall nanti mungkin nanti akan dimasukkan lsbhp 74 nya yaitu PHP untuk 7.4 nya dan PHP sekarang sebenarnya sudah 8 tapi coba apakah ada lsbhp 8 tapi coba apakah ada lsbhp 8 sepertinya belum ada karena Oh ini ada tapi ini beda banget untuk penulisan sintaksnya jadi pakai yang 74 saja dulu karena framework-framework juga belum ada yang PHP 8 pada saat video ini dikuat banyak perubahan di versi 8 Oke ini hampir selesai untuk download lsbhp nya dari server yang entah dimana sangat lambat Oke untuk konfigurasinya sendiri nanti pertama nanti bakalan setting password untuk admin dulu baru kemudian kita setting untuk ya masing-masing project atau masing-masing ya kebutuhan tool kebutuhan Oke masih proses deh masuk dan oke lanjut ke speednya yang ya as yang aplikasinya ini akan makan waktu 11 menit tuh coba di cancel dulu diulang tapi enggak ngulang dari awal melanjutkan yang sudah terdownload seperti kemarin Oke tetap jadi memang servernya agak jauh ini konfigurasi awal bisa di oke nanti bisa dibaca di penelit speed ini di petunjuk instalasi lewat repository gitu di nanti ada alamat untuk akses admin yaitu aku pakai localhost portnya 7080 gitu nanti Nah setelah ini nanti mau install apa nanti berat kalau ada PHP pasti butuh tapi yang akan di setelah ini nanti ada lagi yang akan di jendela dengan mayaskan saja mayaskan lini nggak butuh tambah repository bisa sudah dari reponya udah input di depannya butuh Hai ditunggu langsung apt install bisa dilakukan nanti kita pakai yang versi-versi versi 8 sekarang game dan let's be butuh tiga menit lagi dan ini saya akan coba misal dua-dua installer Wah untuk membuktikan aja tadi kan saya bilang nggak bisa apakah benar nggak bisa ini misalnya gini nanti akan error seperti ini nah could not get log kayak gini karena ini harus nunggu proses ini selesai baru masuk ke sini jadi instalasi itu harus satu-satu karena mungkin gara-gara library-nya mungkin ya library-nya mengatasi dengan mengatasi library yang sama di install dua kali itu mungkin jadi ya harus satu-satu kalau barengan takutnya mungkin crash itu atau gimana atau terdownload duplikat jadi membingungkan sistem itu bisa jadi jadi intinya harus satu-satu yang salah sini ya efeknya ini kau disini servernya lambat disini nunggu tapi ini bisa di cancel dulu masuk ke sini ke sini dilanjut lagi yang let's be dilanjut lagi bisa kita tunggu saja ini ada 11 menit dan naik turun masalah ini nanti sudah sampai eski mysql sudah berarti Oh kita butuh phpmyadmin mungkin oke phpmyadmin harus didownload ini pakai versi 504 dan ketika di klik langsung mendownload ya ukurannya 13mb untuk ini mungkin ini akan disimpan di tempat khusus yang enggak tidak di download sini mungkin disini di folder home buat folder baru dan ini nggak harus di home terserah mau ditaruh mana misalkan buat tools web tools mungkin web tools nah di dalamnya ada phpmyadmin ini akan saya ekstrak isinya extra gear Oke ini sudah dari ekstrak sepertinya saya coba dibuka Oke sudah eh file zipnya akan saya buang untuk menghemat space dan untuk menyingkat nama cukup di rename jadi phpmyadmin oke lebih seperti itu makanya sudah oke phpmyadmin sudah sudah ready tinggal nunggu dari light bitnya oke hampir selesai tapi masih 82 persen berarti masih Oh masih 4 Mega setelah phpmyadmin biasanya tahu install plugin aja dulu Biasanya butuh plug-in diesel jadi ikut kita akan install install plugin dulu nah plugin ada di sini oke nanti yang akan dibuat di project pada YouTube ini ya untuk channel YouTube ini mungkin pakai PHP jadi ya ya ekstensi PHP harus diinstal nah pertama pakai PHP telepens ini wajib banget agar bisa auto-import sama agar yang file apa library yang diimport itu ada auto-complete nya ini pakai PHP telepens Oke selanjutnya ya itu beres yang wajib lagi kode kode format run nah ini itu untuk merapikan aja biar spasinya itu teratur dan lain sebagainya Oke berarti sudah selesai kemudian yang penting lagi color color apa color nah ini break ada tadi apa tadi break nah bracket per colorizer nah ini ini digunakan agar tanda kurung itu berwarna biar enak biar enak biar enak membedakan kalau misalnya misalnya kurang kurung itu nanti enak bedakan itu yang kurang yang warna apa gitu nanti kita cobalah ya air ke bracket color udah kemudian apa lagi ya Oh live server ini penting sekali untuk warna tadi inilah server untuk agar itu agar bisa running server tan dan ketika file-nya diubah tanpa harus refresh otomatis browser terifresh itu enaknya live server kemudian C ini nanti ya nanti kalau misalnya ngoding C kayaknya butuh itu nanti saja yang penting PHP dulu PHP sudah kemudian javascript udah otomatis nggak perlu install aneh-aneh lagi kemudian kita akan setting untuk red beratirnya Oke kita ke menu file kemudian pilih preference pilih setting yang perlu disetting mungkin fontnya Oke fontnya sebentar coba cek oke fontnya kurang lebih seperti ini mungkin saya akan download font favorit saya apa itu apa ya viracode nah ini viracode ini font yang gokil sih ini bisa downloadnya bisa di Google Hai kalau yang di Google ini pasti gratis Oke jadi ada berapa versi ini 123456 dan 6 variasi jadi dari medium sampai dari like sampai bold langsung di download Hai dan sekitar download dan ini kalau begini file penting gini kalau bisa ya diamankan game buat Walter lagi biar enak nyarinya di kemudian hari font oke ada viracode diekstrak saja oke mungkin masukin folder aja biar lebih rapih viracode dan semuanya tuh ini ada oke ada ttf-nya semuanya dimasukkan ke viracode move here dan zipnya bisa dihapus terus untuk menghemat space disk ini ke statik mana dulu nih yang diinstal ya semuanya sih oke jadi di lubun tuh enggak ada installer font mungkin harus di download font installer Ubuntu oke sepertinya tadi sudah selesai Oh masih unpacking ini sekaligus download php74 nggak apa-apa eh install and view oke coba dilihati helpnya langsung nge-search untuk font install and view font oke on this page oh ini harus manual ternyata ini di copy dulu ke user server font ke sini ini user server server font ini font true type oke di sini tempat folder viracode Hai ada ada stripnya kutnya Oh permission dinaik berarti harus akses root kita akan coba buka file manager bcman.fm pakai boot sudah dipakai sudo bcman.fm enter kebcman.fm.net phone bit oke ada kitanya enggak masalah ini ada di mana tadi user server phone kemudian true type viracode oke ada di sini oke sudah tahu ke permisi nya oke onrenya gbb okelah kemudian tadi disuruh untuk mengupdate kids kita coba ya oke ya ya ini sudah vanes untuk bcman.fm yang dirut tekan Ctrl C kemudian Case yang tadi oke oke ini sudah sukses mungkin dicoba di teks editor biar tahu aksesoris dan mana ya teks editor ini featherpad file option font eh viracode sudah muncul jadi kita bisa masukkan ke visual studio diikutnya ini disini ditambahkan di awal viracode Oke fontnya tulisannya besar-besar kapital apa enggak coba cek ulang Oh iya besar di awal tohruf kapital nina kutira kub kekoma terus kontrol S ini sudah berganti mungkin untuk saiznya karena ini untuk video mungkin 20 30 lah oke dan kalau sesnya besar harusnya Oh lain haiknya ditambahinlah bisa search di setting lain haik oke nah ini lain haik ini tadi fontnya 30 paling gak 50 puluh lima mungkin agak jarang Oke segitulah di spasi antara berbaris agak lebar oke tadi ini sudah selesai kemudian kita akan melanjutkan install mysql ini mysql yang akan diinstall dalam mysql klien 8 oke ini kalau disini speednya kenceng nah bisa 6 Mega M63 oke ini langsung install oh ini 30 Mega outputnya nanti akan jadi 248 Mega oke kita lanjutkan setting untuk Visual Studio Code yang biasa dilakukan adalah install itu ini apa namanya pasang font digatur digatur bisa saya lakukan adalah ini setting ini ini nanti kalau kita menuliskan karakter-karakter yang khusus itu bisa bisa membentuk simbol khusus misalnya ini sama dengan kurung siku nah ini kayaknya belum aktif ini iya ini belum aktif ini tidak masalah mungkin butuh restart atau apa ini harusnya sama dengan ini bersambung bersambung terus seharusnya tapi nih von Liga terus jadi true mungkin perlu restart atau apa coba diri satu oke tuh sudah apakah nah ini sudah aktif untuk Liga jurnanya jadi kalau sama dengan sama dengan dia akan sambung sama dengan tiga kali itu strip tiga kurang tanda seru sama dengan akan gini jadi membentuk simbol gitu itu sama dengan ini atau gini bisa oke lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan ini banyak hal yang bisa dilakukan di sini oke next adalah auto save ya to see format on save format on save Oke ini diaktifkan biar bisa rapi kodenya ketika di save kemudian kita kita tentukan biasanya itu pretier tadi itu bisa masuknya hanya di html css javascript kemudian kita setting untuk html itu default formaternya pakai pretier kemudian untuk css juga gitu kemudian javascript 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 ada banyak sekali javascript reak juga bisa masuk ke ke- NFT javascript 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 kentery jadi dibantu dengan berhati-hati ini juga coba script ya ini kayaknya sudah beres on save sudah deh kayaknya sudah hai 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 Oke tentanya hilang tadi bekanya Oke ini untuk install mysql ini sudah beres open lesb juga sudah beres Oke kita tes untuk mysql sudo mysql Oke ada upgrade masalah terus aja nah ini sudah masuk Coba seletak saudara besok database database ini sudah muncul ada skema-skema gitu Hai jadi ini sudah work oke langkah selanjutnya adalah install itu membuatan dulu membuat user untuk mysql untuk membuatnya apa ya create user mysql common nah ini jadi agar kita tingkan usernya masih cuma bisa akses lewat root nanti untuk biar aman kita akan buat user lagi dan kita beri password Oke dan ini adalah perintahnya Oke nanya copy aja tadi tapas disini Oh belum terkopi jadi tombol copy tidak nggak kopi yang copy manual dan paste disini Oke ini adanya user itu user terbaru baru namanya kalau disini ya user saja lah jadi user at localhost identified by ini passwordnya 1678 ini aja coba enter Oke sudah sudah beres create user kemudian kita kasih akses Oke coba kebawah Oke kita copy semoga betul Oke kita copy semoga betul type remission semuanya bintang on database-nya juga bintang aja semua database bisa diadit ini juga bintang tabelnya juga bisa diadit semua kemudian ini untuk usernya adalah nama user tadi nanti namanya user sesuaikan dengan nama sebelumnya yang dibuat yang ini enter oke ada error jelasin koreksi Oke sintak error di nggak bisa pakai bintang coba kita cari referensi lain Grand all privilege mysql Oke kita coba lihat apakah ada lain connecting to the mysql Oke ini masih minta disudah dilakukan Oke ada privilege type ada contohnya Oh Allah jadi di awal itu all privilege yang bintang di awal itu ya diganti di all privilege Oke ini sudah berhasil kemudian dilakukan plus ini ada disini petunjuknya flashnya Hai tengah nggak ada intinya harus di flash untuk play Oke mana sudah exit saja kemudian lanjut ke light speed nanti install awal lebih konfigurasinya terakhir Oke untuk konfigurasi awal kita akan ke folder usr kemudian ada lsws mungkin Oh atau lokal coba ke lokal masuk ke lokal lswso ini ada oke check isinya Oke jadi ada disini admin Oh di sini admin di folder admin kemudian cek lagi ada kemudian cek lagi ada oke ada misi tapi kalau pingin cepet tadi harusnya ada open light speed Oke jadi misalnya nggak pingin ngetik tadi bisa copy pasti deponya bagian bawah kayaknya bagian bawah kayaknya masuk ke depo coba ke bawah dan ada di mana ya oke ini untuk start ternyata nggak ada kalau nggak salahnya ada di YouTube di YouTube nya light speed ini ada ada linknya disini nggak ada ya ini harus ke sini atau itu ke mana ya intinya ada disinilah di admin itu kita lanjut ke miss kemudian Hai ini adalah file-nya file untuk setting password dan untuk aksesnya harus pakai root dia janatnya atau tengah kemudian atau kemudian ternyata ini enter masukkan password nah ini juru masukin username admin Oke dan defaultnya dah admin oke paket default aja langsung antar kalau diubah ya tinggal diketik aja ada apa passwordnya 123456 saja 123456 ke administrator username password is updated Oke kemudian kita masuk ke localhost port 7080 Hai Oke dan ini ada privacy error abaikan Oke dan ini sudah masuk ke halaman lightspeed nya halaman admin login ya tadi username admin password 1-6 dan ini sudah masuk ini mulai lambat tapi ini oke ram masih tersisa 2giga untuk buka Chrome sama visual studio code jadi di lubun tuh ringan sekali cuma kepake 1giga 600 700 itu Oke kemudian kita ke nyanyi ada banyak setting Oke sebelumnya kita upgrade dulu untuk php-nya jadi PHP kan default pakai yang 73 nanti kita akan upgrade yang 74 Oke ini sudah update install ls php lightspeed php tadi yang udah install 73 sekarang kita install 74 oke dan mudah-mudahan tidak lambat oke tetap lambat ini lumayan lah karena file-nya mas cuma 8 Mega nggak kayak tadi 20 oke sambil nunggu itu yang perlu yang urutan settingnya itu adalah dari virtualhost kemudian dengan cluster biasanya gitu dan ini ada sudah ada defaultnya localhost 8088 coba bisa diakses itu 8088 ini semacam welcome nya ini bisa tes php ini versinya 7 7.3 nanti kita akan upgrade 7.4 dan ini harusnya masih disable semua ini fitur-fiturnya nanti Lori kemudian udah ini open SSL udah enable oh nih open SSL udah yang belum kayaknya meski meski aja udah sudah meski oke ternyata sudah oke ini sudah selesai setapnya kemudian kita install juga driver mysql untuk php74 kemudian mungkin kita akan butuh SQLite kita install juga siapa tahu suatu saat butuh oke selesai mungkin ada kayak mb string mungkin enggak enggak ada ya sudah kali itu sudah ke setting untuk servernya ada di sini server konfigurasi kemudian ke eksternal f-methoda ini light speednya kemudian edit dan ini di sini ada yang versi 73 nah ini ini akan diganti-ganti ke 74 coba di save restart restartnya ini oke dan karena ini install sistem harus di restart untuk servicenya caranya sudo servis ksw start agar light speednya itu terrestart semuanya kalau yang restart ini cuma restart untuk aplikasi website yang di dalamnya yang tadi ada instalasi jadi harus di restart Coba kita akan cek di sini juga refresh Oke oke tes php ini masih 74 ini mungkin nge-catch-nya ini saya keter-catch dan ini sudah tujuh di tempat oke cek mysql udah ada driver belum mysql sudah ada meskali kayaknya mysql udah enggak enggak bisa harus ke mysql harus ke mysql harus ke mysql atau ke pdo karena enggak aman untuk mysql eh di pdo pdo udah ada sepertinya sudah tapi sepertinya Oke lanjut ke untuk in input php myadmin oke sebelumnya biasanya saya lakukan itu kita buat semacam folder untuk rootnya server nah ini kita masuk ke user local sbs kita buat folder baru caranya sudo mkdir make directory kemudian nama directory nya mungkin server segitu aja enter ini sudah buat folder server nanti ini digunakan bit untuk itu untuk rootnya server aja tidak digunakan bukan dokumen rootnya di cuma biar jalan gitu aja ya kita kita ke virtual host kemudian kita add kemudian ada virtual hostname kita namai dengan php myadmin mungkin terserah namanya kemudian rootnya tadi yang jadi buat server senantin digunakan untuk ini loh server itu biar ini biar ini ada isinya karena ini wajib kemudian konfig file bisa copy ini konfigurasi nya oke copy saja ini nih pasang dia semua dan ini ada eksternal nah ini pakai yang server UI video kalau sudah save kemudian ini pasti ada error klik create aja ini kemudian save lagi udah oke ini tadi setting awal aja jadi di dalamnya sebenarnya masih banyak sih setting tenang aja ini php myadmin kita view dan lihat ada masih banyak tab tadi di setting tuh cuma bagian basic aja kemudian kita masuk ke general nah disinilah kita setting dokumen root jadi dokumen root adalah folder dimana tempat kita bisa menyimpen php myadmin tadi jadi ada di sini ada di web tools mayat php myadmin ini bisa diklik kanan copy part dan partnya dimasukkan ke sini nah seperti ini compression di enable aja ini geolocation nggak usah di set biarkan default oke general beres kemudian index file ini index file itu kalau nggak ada file itu nanti yang default indeksnya apa intinya gitu bisa biasanya adalah indeks php atau indeks html atau indeks itu sudah ini untuk yang bawah ini nggak perlu lognya juga nggak perlu security mungkin ada yang perlu disetting untuk allow kontrolnya kalau wordlistnya dikasih bintang artinya semua IP itu bisa masuk ke virtual hostnya Oke ini external app nggak perlu kayaknya perlu rewrite seperti itu ya biar bisa melakukan rewrite pada url ini dia semua saja save Oke itu sudah kemudian lanjut ke setting listeners jadi virtual host itu semacam servernya lah kalau listener ini yang menerima port kemudian nanti akan diarahkan ke server mana tuh nilis bener-bener ini php myadmin oke oke ini potnya php myadmin mungkin 8888 oke ini terserah tapi kalau bisa jangan 80 80 nanti digunakan untuk project itu sekitar secure no karena kalau yes harus pasang SSL tak perlulah no ya ini kayaknya sudah kita save dan seperti biasa cek lagi karena ada settingan yang lain nanti kalau sekurnya dia situ ada setting yang ini SSL dan ini pilih virtual host yang tadi dibuat yaitu php myadmin domainnya bintang aja jadi nggak perlu domain bisa masuk ya setinya cuma gitu aja kemudian kita restart web web semua webnya dan langsung kita coba localhost 8888 nampak bisa masuk dan masuk ke php myadmin coba passwordnya username user passwordnya 1-6 Oke ini ada error akses denied for user mungkin tadi passwordnya 1-8 mungkin ya Oh iya bener 1-8 ternyata Oke ini di save saja biar nggak lupa Oke ini bisa buat tetap bis Oke ini sudah buat semua dan cukup tokat Oke selanjutnya ini php myadmin udah berarti tinggal setting untuk project dan tak saya akan buat di folder project Oke kita akan taruh disini tapi nanti yang bakal kita lakukan setiap project akan dibuatkan port sendiri biar setiap project punya root untuk sendiri dan misalnya project satu nah ini seperti tadi buat virtual host dulu mungkin project satu virtual host root ya sama server ini ya sama ya tadi jadi 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 tinggal ya semua uid server uid kemudian save jadinya hampir sama lupa create kemudian save lagi ini project satu sudah general kemudian ini dokumen rootnya arahkan kesini oke dokumen root nih yes kompresinya intensif e-index file seperti tadi ini harusnya ada Oh nggak ada indeks PHP indeks HTML atau gini aja nggak apa-apa htm juga nggak nggak dibuat juga nanti atau indeks Oh server indeks file saja saja Oke sudah bawah kayaknya nggak ada udah nggak ada ke security ini kalau kontrolnya bintang di sini harus sering pakai ini biar bisa terbiasa setting directnya ya semua Oke save kemudian listener kita pasang di pot 80 pot 8080 berarti nggak usah pasang pot kalau mengaksesnya eh ini sekirnya no save project satu dimapping ke project satu ini domain bintang kemudian save eh localhost siap nah nah ini siap dan kita bisa isi misalnya kita buat create blank file misalnya indeks PHP isinya PHP info oke nah gini Allah ini PHP oke nah gini Allah ini PHP dan muncul PHP info Oh iya seperti ini kemudian kemudian kayaknya kita butuh node.js sebelum itu kita akan install komposer dulu komposer itu package manajernya php kita akan download untuk versi 2 nya caranya pakai terpakai command line ternyata ya di command line saya kembalikan ke home ke download tim kembali ke download tadi ini folder download ya isinya ini oke ini saya akan eksekusi ini oke HP nya cek dulu apakah sudah terinstall HP min version dan ternyata belum akan install php cli oke oke yes oke unpacking php cli ini php yang bisa dijalankan lewat terminal dan bisa melakukan apapun kayak ini ini kan perintah adalah untuk mendownload file tapi melalui php oke ini sudah selesai kita akan langsung paste disini kode yang ada di web tekan enter dan otomatis script akan ditownload kalau kita lihat isinya ini ada komposer setup dan kita akan eksekusi yang ini oke ini oke no itu itu komen lea enter apa komposer lainnya terus ikutnya ini coba saya copy lagi tapi sampai mentoknya php ini jadi nggak sama nah ini nggak sama nyulanya pernah akan ditambahkan sesuatu itu ada di bawah nah ini ini dimasukkan ke setelah ini jadi install directory nya ini slash pin karena ini slash pin itu punya nya sistem pakai sudut harusnya ini masuk ke pin kemudian namanya nah ini namanya ganti komposer oke harus sudah tekan enter dan proses download oke selesai kita akan tidak bisa coba masukkan komposer apakah bisa bisa ternyata komposer versi oh masih versi 1 oke gak masalah ini harusnya dua begini dua harusnya mungkin yaitu disitu pada satu dan ini harusnya ini adalah setup dua sebenarnya belum diganti mungkin Hai ini sepertinya sudah Hai ini masih seperti di oco bak aku coba pakai aku coba exit dulu kemudian masuk lagi komposer saya tepat ke satu pin composer oke tidak masalah mungkin bisa upgrade mungkin ya self upgrade atau apa gitu mungkin kalau versi 1 kan lama itu versi lama sekali let's table sekarang sudah 20 oke guide on programatika ini ini versi 1 ada di sini oke mungkin ada glue untuk upgrade mungkin get started ini ada dokumentasi coba di dokumentasi ini apakah ada download locally globally oke buat tadi ada kata kunci update oh gak ada ya tapi gak apa-apa itu sementara itu dulu sepertinya nanti kita akan kita akan eksekusi untuk update atau tadi yang di user local coba sih apt-remove composer atau mungkin terinstall di page di sini di sini di sini gak ada untuk composernya jadi memang mungkin enter download versi ini tapi gak apa-apa salah ini ada yang gak penting ini bisa dihapus pakai sudo apt-alto-remove ini biasanya ini library yang dulunya dipakai tapi sekarang udah gak dipakai setelah sesuatu upgrade gitu gak dipakai ini kan lumayan 743 kilobyte gara-gara hapus library gak dipakai ini oke composer beres lanjut ke node.js dan node.js ini sebaiknya pakai nvm aja nvm itu adalah node.js version manager jadi bisa agar bisa switching node.js versi berapa gitu mungkin jadi bisa pindah-pindah versi kalau node.js langsung diinstall itu langsung ke versi 14 lebih beda kalau pakai nvm bisa ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan kalau servernya kebetulan butuhnya yang versi lama ya kita bisa langsung switch ke versi lama agar local development sama server development sama dan gak terjadi semacam error ketika upload project gitu atau deploy project nah ini untuk awalnya ini kayaknya kit belum diinstall deh coba kit oh sudah otomatis bawaan berarti oke ini kayaknya kok harus lewat kit ya kit install review kit oke aktif nvm by source using shell nvm dot sh apa gak ada cara lain selain gitu itu harus harus itu harus download search cloud ini ada nah ya ini pakai ini aja beres ini sampai base oke downloading oke beres nvm nah sekarang baru kita pasang nvm kita install versi node.js 14 oke nvm belum ada oh belum tersedia ya ya sedul mungkin perlu di restart terminal coba nvm oke baru sekarang bisa install versi 14 oke jadi ini mendownload node.js versi 14 nah jadi kalau misalnya pengen download yang versi 8 tinggal nvm install 8 jadi versi node.js kemudian kita tentukan yang kita gunakan node.js berapa nah ini yang akan saya gunakan nvm 14 saja berarti pakai nvm use 14 oke nvm node.js sudah dipasang ke versi 14 cara ceknya node min-min versi gitu sudah ada di versi 14 kayaknya segitu dulu untuk install aplikasi yang diperlukan untuk coding untuk project selanjutnya oke dan kalau misalnya ada pertanyaan atau saran itu bisa kalian tulis di kolom komentar oke ini kayaknya sudah sudah semua sudah terinstall dan untuk next video kita akan eksekusi untuk buat project jadi ya mungkin tutorial buat tapi mungkin lebih ke project channel ini jadi project itu buat project itu kemudian di video itu oke sekian dulu untuk video ini terima kasih yang udah nonton yang udah support dan ketemu lagi di video selanjutnya 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 selanjutnya